Halo guys, selamat datang di channel ini dan pada kesempatan kali ini channel ini mau downgrade ban sepeda lipat Jadi kan biasanya itu kalau orang-orang itu upgrade sepeda lipat pada bannya Tapi channel ini akan downgrade ban sepeda lipatnya Karena apa? Karena bannya itu sudah bener-bener Sebenernya gak nyangka sih, tadi masih dipakai buat sepedaan, masih oke-oke aja Cuman setelah dicek kembali mau buat gue besok hari minggu itu kok Ban belakangnya itu ternyata dia ini apa? Pecah, ya bukan pecah sih kayak semacam apa ya Gitulah pokoknya nanti channel ini liatin Nah jadi seperti ini, kondisinya itu dia kayak sobek kayak gini Dan dia sudah kayak melengkung-melengkung gitu Jadi rencananya mau channel ini ganti ke ban yang sebelumnya Kalau yang ini tuh kita pakai CST Dual Speedway Ukuran berapa ini? Di sini ukurannya Ini ukurannya itu 20x11 per 8 Made in China Dia bisa sampai 80-100 PSI Jadi mau kita ganti ke ban yang sebelumnya Ban yang sebelumnya itu adalah ini dia Ini masih basah sih, tadi habis dibersihin Dia adalah ban Kenda Mana merknya Kenda? Ini, ban Kenda Dia adalah ban Kenda Ukurannya adalah Sama, 21x11 per 8 Cuman dia 28 Kalau ini berapa ya? 25 atau berapa gitu kalau gak salah? Udah, sama-sama 28 Cuman dia lebih kelihatan lebih tebal yang ini Nanti bakalan kita ganti Ini maksimal juga 100 PSI 7 bar, 700 NPA Kalau ini 80-100 PSI 5,5-6,8 bar gitu Min sampai maksimal Dan di sini bagian pinggirnya ini Dia sudah keerta-erta gitu juga ya Jadi, kayak sudah menakutkan sekali Nih, di sini juga ini Nanti bakalan kita ganti Gantinya kita ganti sendiri Kita ganti manual Siapa tahu bisa Nanti kalau gak bisa baru kita bawa ke bengkel Oke, langsung aja kita ke penggantiannya Nanti bakalan kita Terima kasih telah menonton! Jadi gini guys Kemarin kan mau ganti Ban sepeda sendiri Pakai yang lama, pakai yang genda Tapi malah Ban dalamnya itu bocor Jadi akhirnya beli ban luar Akhirnya kita beli sual biwan Dan kita pasang Ban dalamnya itu Kita cari sekitaran sini Susah Akhirnya Nyari ada di daerah Sambiroto Kalau gak salah itu ada namanya Teman baik Teman baik itu Kita pasang di sana Pakai ban dalam yang ada di sana Akhirnya bisa Jadi buat kalian yang Belum berpengalaman Mengganti ban Lebih baik Cari yang Apa ya Yang udah berpengalaman Jangan ganti sendiri Kemarin itu sebenarnya bocor Itu karena Yang pertama itu Bisa jadi Ban kendanya itu Yang bagian dalam itu Dia Kawatnya itu sudah mulai Apa ya Muncul gitu kan Jadi Ketika dipumpa Itu masih oke Tapi ketika Pumpanya itu Dia nyampe 90an ke atas PSI Itu dia udah mulai Langsung Bocor kayak gitu Akhirnya yaudahlah Dan beginilah Penampakannya Baik itu tadi videonya Terima kasih buat teman-teman Yang udah nonton videonya Dari awal sampai akhir Jangan sampai lupa Buat like dan subscribe Channel ini Nantikan video-video Channel ini selanjutnya Bye-bye Bye-bye Kameranya ngomong Eh Masih kerekam